Sahla ma sahla ilah sahmuka, ya Allah, engkau lah memberikan kemudahan pada kami. Mengambil tempat di titik 0 km, ratusan masyarakat, pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar Maluku dan Maluku Utara di DLS Timewa Yogyakarta menggelar aksi peduli gempa Maluku. Sebagai bentuk keprihatinan atas musibah gempa yang terjadi di Maluku, keluarga besar Maluku dan Maluku Utara di Yogyakarta ini mengenakan pita hitam di lengan serta menyalakan seribu lilin secara bersama sambil melakukan refleksi atas musibah yang terjadi. Melalui momen tersebut lakukan pula penggelangan dana untuk korban gempa Maluku dan doa bersama lintas agama yang dipimpin langsung oleh tiga tokoh agama yakni Kristen, Katolik dan Islam. Semua di sini berkumpul itu dari mahasiswa, pejabat, keluarga besar, intinya keluarga besar Maluku Utara tapi mau mengirim doa ke saudara-saudara kami yang saat ini terdampak gempa di wilayah Tambun dan sekitarnya karena sampai saat ini di sana menurut info BMKG aman-aman saja tapi ternyata kondisi di lapangan itu masih ada trauma yang begitu besar. Dalam aksi ini masa aksi juga menuntut agar Menko Polhukam Wiranto meminta maaf kepada masyarakat Maluku menyusul pernyataannya yang diduga menyinggung warga Maluku pasca kejadian keempa bumi 26 September 2019. Bahwa untuk khususnya Pak Miranto kami sangat menyesal dengan pernyataan bahwa negara terbeban dengan hal itu justru karena tanggung jawab negara bisa dikomunikasikan baik-baik kata beban itu menjadi kami merasa bahwa Maluku menjadi beban bagi negara ini kami lagi mengalami bencana dan itu tidak kami inginkan tetapi kenapa kata beban itu dikeluarkan oleh seorang pejabat negara nah itu yang kami bersama-sama malam hari ini sebagai bentuk solidaritas biarlah ini bukan menjadi beban tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Seperti diketahui gempa dengan magnitudo 6,8 skala Richard mengguncang Maluku pada 26 September lalu dan mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia serta ratusan rumah warga rusak dan lebih dari 2.000 orang mengongsi.